Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di RIP GAMI Selamat datang buat teman-teman semua yang baru mampir ke channel gue ya Semoga kalian terhibur dengan konten kali ini Dan kali ini gue bakal ngebuat segmen baru teman-teman di channel gue ya Jadi buat teman-teman yang belum tau ya atau yang gak tau Jadi di channel gue itu ada beberapa segmen atau bagian teman-teman ya Bagian konten-kontennya Ada live stream ya Kemudian ada juga konten gaming Walaupun udah jarang, sangat-sangat jarang banget gue upload konten gaming Kemudian ada report ya alias podcast di channel gue Ini juga udah jarang banget teman-teman Terakhir itu gue dengan Bang Fide ya Terakhir kalau gak salah Bang Fide apa Bang Raju Terakhir gue nge-podcast Terus juga segmen keempat yang sering dan yang terbaru ini sering gue upload teman-teman Yaitu tutornya RIP ya Nah itu kalian bisa cari nanti video-videonya Kalau kalian penasaran Nah di segmen baru ini gue bakal Memberi nama Konten mungkin konten Anfaedah Atau bisa mungkin gue sebut Anfaedahnya RIP ya Biar kita samain dengan tutornya Kalau tutorialnya kan Kalau tutorial gue nyebutnya Tutorialnya RIP ya Nah kalau konten yang kali ini mungkin gue bakal nyebutnya Anfaedahnya RIP ya Kenapa gue sebut konten Anfaedah teman-teman? Gue bakal melakukan hal-hal yang gak ada faedahnya banget teman-teman Ya semata-mata gue cuma pengen ngehibur kalian ya Dan ya menghabiskan waktu kalian menonton video yang gak berfaedah ini teman-teman Nah jadi yang pertama ini teman-teman di video Anfaedahnya RIP episode pertama ini Gue bakal melakukan konten Yaitu cara menghidupkan korek api yang baik dan benar teman-teman Nah mungkin disini teman-teman bertanya Kenapa gak di tutorialnya RIP aja bang masukin Karena kan ini salah satu tutorial juga ya Tutorial menghidupkan korek api Nah kenapa gak gue masukin ke tutorialnya RIP Karena kalau tutorialnya RIP itu lebih ke konten-konten yang bermanfaat Yang serius dan juga yang bisa memberikan informasi teman-teman Nah tapi kalau yang konten Anfaedah ini gue cuma ya iseng-iseng aja teman-teman Namanya juga Anfaedah kan Jadi gue bakal ngelakuinnya di Anfaedahnya RIP ini Jadi disini langsung aja teman-teman Kita bakal ngelakuin cara menghidupkan korek api yang baik dan benar Jadi pertama-tama hal yang harus kalian lakuin adalah Kalian harus beli korek apinya dulu teman-teman Karena kalau kalian gak punya korek apinya Kalian gak akan bisa ngidupin korek api Nah jadi kalau kalian udah punya korek api ini teman-teman Kalian langsung aja Ini kan ada cetekannya teman-teman Nah kalian cetekinya itu narik ke bawah teman-teman Bukan ke atas Kalau ke atas ya gak akan bisa hidup teman-teman Kalian tariknya ke bawah nih Tuh Oh my god Mudah sekali teman-teman Cara menghidupkan korek api yang baik dan benar Karena kenapa baik dan benar Karena mungkin di luar sana masih banyak orang yang salah cuy Sini gue bakal ngelakuinnya dengan baik dan benar Nah berhubungin korek apinya gue gak ada mode besar dan kecil teman-teman Karena kan biasanya ada korek api yang bisa mode besar dan kecil Nah ini modenya mode normal cuy Jadi api juga gak terlalu besar nih Mode sedeng aja cuy dia gak terlalu besar ya kan Nah kegunaan dari korek api ini juga teman-teman Kalian bisa berguna ketika mati lampu cuy Ketika mati lampu kalian bisa menggunakan korek ini sebagai alat penerangan nih guys Lumayan lah kan untuk ngerangin ya kan Kalau kalian gak percaya nih kita coba tes cuy ya Kalau seandainya mati lampu guys sebentar Oke gue coba matiin dulu lampunya guys ya Biar mati lampu sepenuhnya cuy Nah ini udah mati lampu guys ya Udah gak ada penerangan lagi selain PC gue Nah kalian bisa menghidupkan ini sebagai alat penerangan cuy Lihat tuh liat tuh liat tuh liat tuh Dan selain juga untuk alat penerangan ketika mati lampu ya Si korek api ini juga berguna untuk merayakan ulang tahun cuy Atau memberikan surprise Kalau kalian gak ada lilin kalian langsung aja gini nih Selamat ulang tahun Ah seneng Langsung orang seneng cuy Ya dirayain seperti itu Oke jadi cuma segini doang guys ya Konten anfaedahnya gue ya Semoga kalian terhibur dengan kontennya Yang gak ada anfaedahnya banget ini temen-temen ya Semoga kalian terhibur ya Kalau kalian suka dengan video ini Kalian tinggal klik tombol like-nya Di share Dan jangan lupa kalian juga subscribe channel gue Biar gue makin semangat untuk bikin konten-konten dan live stream ke depannya Nah dan juga buat temen-temen ya Yang pengen join membership Kalian sudah bisa join harga 5.000 rupiah per bulan Kalian sudah sangat bisa menikmati fitur-fitur yang sangat menarik Mulai dari nama kalian hijau Kalian bisa ngirim sticker Dan juga kalian bisa punya badge di samping nama kalian Nah dan juga buat temen-temen yang pengen atau nge-request Untuk konten-konten anfaedahnya ke depannya Temen-temen kalian bisa request di kolom komentar ya Misalnya bang request cara untuk menghirup udara Atau bang request cara untuk berbicara Atau bang request cara mengedipkan mata Nah kalian nanti tulis aja di kolom komentar Kalau kalian ada request tentang hal-hal yang gak bervaedah Yang pengen gue lakuin temen-temen ya Nanti gue bakal coba pertimbangin Dan mungkin kalau misalkan cocok Nanti gue bakal lakuin dan gue jadiin konten selanjutnya Jadi segitu dulu untuk konten anfaedah Ini yang pertama temen-temen Sampai jumpa di konten-konten anfaedah selanjutnya Goodbye, dadah